Baik, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Silahkan. Itu deh, yang ini deh. Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfami Al-Faizi dari Sukabumi. Mohon bertanya Ustaz. Iya, silahkan. Bagaimana fenomena sekarang ini banyak orang-orang yang turing, lalu melakukan syariat al-masufa ini, atau membasuh kedua kaki tanpa melepas sepatu ketika berwudu? Iya. Apakah kondisi seperti ini termasuk hal yang diperbolehkan? Dan bagaimana tahapan-tahapan al-masufa ini menurut syariat Islam? Oh, ini tentang, mengasih pertanyaannya ya mas ya, tentang mengusap sepatu sebagai pengganti membasuh kaki dalam ritual wudu. Iya. Ini kira-kira apakah dibolehkan kita asal milih aja gitu ya, ah lagi pakai sepatu, ah nggak mau basahin kaki, ah mau sepatu aja gitu ya. Terus boleh nggak sih kita habis wudu, habis itu kita ngelepasin sepatu, terus sholat atau gimana sih sebetulnya tata cara dalam syariat Islam tentang mengusap sepatu ini. Jadi istilah yang bakunya itu adalah al-mashu ala al-khufayni, ya. Al-mashu itu artinya mengusap, ya. Ala, kepada atau ke gitu ya. Al-khufayni itu dua sepatu, sepasang sepatu maksudnya. Sepatu apa aja itu usap? Nah, ya kalau masalah boleh apa tidak mengusap, silahkan aja namanya juga sepatu baru ya, diusap-usap gitu. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan syariat yang kita maksud. Jadi begini, mengusap dua sepatu itu maksudnya nih ya, kalau kita lihat kondisi di masa Rasulullah SAW, kadang-kadang ada musim di mana mereka sulit untuk melepas pakaian tebal mereka saking dinginnya, di musim dingin. Dan untuk mengusir rasa dingin itu mereka harus pakai pakaian yang sangat rapat, yang tebal, yang rapat, yang ujung kakinya itu dikasih sepatu ya, dan sepatunya nggak dibuka-buka. Karena kalau sepatunya dibuka, itu rasa dinginnya masuk lewat ujung jari kaki itu. Bisa beku mungkin, Pak. Bisa beku kayak gitu. Maka melepas sepatu itu adalah sebuah masalah. Istilahnya kalau dalam bahasa fikirnya itu, melepas sepatu itu dikasih ruhsah. Untuk tidak usah melepas, yaitu ketika pada saat kita berwudhu. Padahal kan sehari semalam kita berwudhu minimal berapa kali? Lima kali lah. Lima kali, karena kita sholat lima waktu kan? Nah, bayangkan di negeri yang sangat dingin, sehari harus melepas sepatu lima kali. Itu siksaan, itu masyakoh besar, gitu kan? Nah, oleh karena itu syariat Islam datang untuk memberikan keringanan. Oke, Anda wudhu-wudhu aja, tapi tenang. Nggak usah buka sepatu pun tidak apa-apa. Jadi yang dibasu wajahnya, tangannya kanan-kiri, kepalanya. Kemudian, nah, giliran cuci kaki. Nah, harusnya kan sepatunya dibuka. Harusnya sepatunya dibuka. Tapi kali ini, boleh tidak usah dibuka. Nah, gimana tuh Ustaz? Boleh tidak usah dibuka tuh, gimana ceritanya? Ya, dulu kejadiannya pada Rasulullah. Al-Mughirah bin Syobah itu, salah satu pembantu Nabi itu. Kemudian, begini. Beliau kan pembantu Nabi ya. Waktu Nabi lagi berwudhu, di beliau yang tuangkan airnya. Jadi Nabi berwudhu semua, selesai. Begitu mau cuci kaki, kata Al-Mughirah, mohon maaf bagi Indah Rasul, saya permisi mau copot sepatu Anda. Karena kan mau cuci kaki. Apa kata Nabi? D'ahuma. Biarin aja. Biarkan sepatu saya tetap ada di kaki saya. Waktu saya pakai sepatu ini, posisi saya ini sudah berwudhu. Nah, setelah itu kemudian Nabi mengusapnya. Mengusapnya gimana nih Ustaz? Mengusap sepatunya. Jadi begini. Sepatunya itu, bukan sepatu yang kita punya sekarang ini. Ini sepatu di negeri tropis. Ya. Ini sepatu untuk di negeri yang subtropis. Yang kalau dipakai memang betul-betul bisa menghilangkan rasa dingin itu. Jadi sepatunya tebal, tidak tembus air. Ya kan? Menutupi mata kaki. Bahkan sampai menutupi mata kaki. Ini saya pakai juga Ustaz, kayak gitu. Kalau sepatu saya ini, ini tidak menutupi mata kaki. Walaupun mata kaki saya nggak kelihatan, tapi cuma karena ada kos kakinya saja. Ini, adik-adik kita ini ada nggak yang pakai kuf? Saya pakai Ustaz. Pakai? Pakai. Nah, kamera boleh lihat ke sini. Oke. Jadi ini adalah sepatu yang dimaksud. Saya boleh dicopot, Ustaz ya? Mau dicopot? Ya, boleh silakan. Oke, saya dicopot dulu ya. Atau mau dipakai aja nggak Pak Pak? Atau pas lagi dipakai ya Ustaz ya? Iya. Karena Nabi tidak melepaskannya. Oke, baik. Jadi gini. Jadi gimana Ustaz? Sepatu ini, ya. Dia terbuat dari kulit. Tidak tembus air. Tidak tembus air. Ya. Dan dia menutupi sampai ke mata kaki. Ini mata kaki, ini sepatu. Ya. Jadi Rasulullah itu tidak melepas sepatunya ini. Ya. Cuma waktu tadi sebelum pakai sepatu, beliau sudah beruduh. Sudah beruduh dulu. Jadi sudah beruduh lah ya. Buduh kan sudah tahu caranya kan? Oke. Dalam keadaan sudah beruduh, kemudian berpergian. Oke. Panjang perjalanan itu mungkin saja batal. Ya kan? Mungkin saja. Pipis, mungkin saja buang air, lepas segala lain, batal. Oke kan? Nah, begitu mau sholat, beruduh lagi. Wajahnya biasa, mencuci wajah, kemudian kedua tangan, kanan, kiri seperti biasa, kepala. Nah, giliran kaki, sepatunya tidak dicopot. Nah, berarti tadi waktu wuduh itu, wuduhnya bukan di dalam ruangan wuduh yang harus lepas sepatu. Wuduhnya di luar. Wuduhnya di luar. Karena Nabi itu dengan Al-Muqirah bin Syokbah itu ya di padang pasir, dituangin begitu di atas tanah. Airnya jatuh ke tanah. Giliran mau melepas sepatu, sepatunya tidak dilepas. Nah, sekarang cara mengusapnya. Jadi mengusap sepatu itu, bukannya semua bagian sepatu diusap-usap. Bukan. Nanti keluar jin ya. Yang diusap itu hanya bagian atas sepatu saja. Bagian bawah nggak usap ya? Mulai dari depan, tarik ke atas, sudah. Belakang, bawah, tidak perlu diusap. Karena ini ritual dan hanya sekali saja. Sebagai syarat. Di situ kemudian Ali bin Abdul Talib pernah mengatakan begini. Seandainya agama itu hanya pakai akal, menurut saya, itu yang lebih tepat diusap itu bagian bawah. Karena yang kotor yang bawah. Karena yang kotor yang bawah. Tapi ini bukan akal-akalan. Ini adalah ritual, tau kivi. Begitulah contohnya. Coba kita lihat ya. Ini sepatu ya, diusap dengan tangan yang basah dari depan. Ini dibasahin dulu ya, setiap yang basahin dulu. Nah, dari depan naik ke atas. Dah, itu yang kanan. Yang satu lagi yang kiri. Nah, dari depan naik ke atas. Dah, sekali saja. Tidak perlu tiga kali. Karena ini bukan mencuci kaki. Ini hanya mengusap. Kalau mengusap itu sekali saja. Oke. Kalau berkali-kali namanya mengusap-ngusap. Nah, gitu. Kalau sekali saja itu namanya mengusap. Al-mashu. Sekali saja. Dan itu sudah bisa sebagai pengganti dari mencuci kaki. Mencuci kaki pada saat wubu. Nah, tapi masih ada satu syarat lagi. Nah, begini. Ini kan tadi dari awal. Mengusap sepatu itu kan kasusnya adalah dasarnya itu tidak mau buka sepatu. Dasarnya. Nah, itu dia. Jadi, selama satu hari, satu malam. Kalau seorang yang mukim. Iya. Atau selama tiga hari, tiga malam. Kalau orang yang tadi musafir itu ya. Oke. Itu selama itu dia tidak buka sepatu. Tiga hari, tiga malam gak buka sepatu, Ustaz? Kalau buat kita orang Indonesia, itu udah bau tengik gitu ya. Iya lah. Apalagi gak ganti kos kakinya. Udah bau apek. Udah bau apek, ya kan. Tapi kalau di negeri-negeri yang subtropis, yang dingin. Iya. Kalau dibuka sepatunya, malah itu mahtorot. Malah itu jadi masalah. Harus ditutup terus, harus dipakai terus, dan tidak dibuka-buka selama tiga hari, tiga malam itu lebih nikmat. Karena takut tadi ya, apa namanya, beku itu tadi, Ustaz ya? Karena terlalu dingin. Terus, kalau sepatunya gak dibuka-buka, solatnya gimana? Tapi kalau di negeri-negeri yang subtropis, yang dingin, kalau dibuka sepatunya, malah itu mahtorot. Malah itu jadi masalah. Harus ditutup terus, harus dipakai terus, dan tidak dibuka-buka selama tiga hari, tiga malam itu lebih nikmat. Karena takut tadi ya, apa namanya, beku itu tadi, Ustaz ya? Nah, tapi yang jadi pertanyaan begini. Terus, kalau sepatunya gak dibuka-buka, solatnya gimana? Solatnya berat terus dipakai juga, atau gimana? Solatnya pakai sepatu, atau dilepas? Harusnya sih dipakai, Ustaz. Kan tadi katanya gak boleh dicopot. Tapi kalau misalnya gak dicopot, masuk masjid, dimalahin merbot, Ustaz? Ya, solatnya juga tidak di masjid. Oh, gitu. Karena di masjid, ya, zaman sekarang, masjid semua ada karpetnya dan wilayah suci. Beda dengan masjid di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah, masjid itu, tidak ada karpetnya, tidak ada keramiknya, tanah. Dan para sahabat, ya, termasuk juga Rasulullah, kalau solat di masjid itu, ya, mereka tidak melepas sendal, tidak melepas sepatu. Masuk masjid itu, ya, pakai sendal, pakai sepatu, dan solatnya dengan sepatu untuk lima waktunya setiap hari. Ya, kenapa? Karena memang kondisinya di zaman itu belum ada karpet. Itulah kenapa kemudian, belum pernah kita dengar hadis, ada sahabat Nabi kehilangan sendal. Oh, iya, Ustaz. Orang sendalnya dipakai. Karena dipakai. Nah, begitu. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita mau praktekkan di hari ini, untuk yang tadi wuduknya hanya dengan mengusap sepatu, solatnya harus tetap pakai sepatu. Jadi kalau solatnya sepatunya malah dilepas, wuduk yang tadi itu bukan batal, jadi tidak sah. Oh, wuduknya malah tidak sah. Wuduk yang tadi tidak sah. Kenapa? Kan belum cuci kaki. Iya. Satunya boleh mengusap sepatu. Dengan syarat sepatunya harus dipakai sampai dia solat. Oh, begitu kalau misalnya dia sudah berwuduk, terus mengusap sepatunya saja, kalau mau masuk masjid, kan dia copot. Berarti dia masuk masjid, cari tempat cuci kaki dulu. Dalam keadaan belum berwuduk. Berarti wuduk lagi dari awal. Harus wuduk lagi dari awal. Oh, begitu. Baik. Kira-kira bisa dipahami ya, Mas, ya? Ya, berarti syarat-syarat untuk mengusap sepatu sebagai pengganti dari membasu kaki. Yang pertama, sepatunya tidak boleh sepatu yang sembarangan. Tidak boleh yang tembus air. Tidak boleh tembus air. Tidak boleh yang bolong. Tidak boleh bolong. Harus menutup mata kaki. Betul. Bisa dipakai berjalan lama. Katanya ada yang bilang, gimana kalau kaos kaki tapi tebal? Iya. Saya tanya, tembus air nggak? Ya, tembus sih. Itu nggak masuk syarat. Kalau tidak tembus air, Ustaz? Kalau tidak tembus air, yang kedua, bisa dipakai berjalan nggak? Bukan dua langkah. Tapi dari bogor sampai puncak. Oh, ya bolong, Ustaz. Ya, brodol kan? Iya, brodol. Kalau itu brodol, berarti itu namanya bukan kuf juga. Oh, berarti nggak boleh juga ya? Tidak memenuhi syarat. Jadi dia harus sepatu dalam arti yang sesungguhnya. Memang bisa dipakai untuk berjalan berhari-hari, menutup semuanya sampai mata kaki, tidak bolong, tidak tembus air. Iya, baik. Dan waktu sholat, harus dipakai. Harus dipakai. Baik, saya coba konklusikan dulu, Ustaz, ya. Syarat-syarat untuk mengusap sepatu sebagai pengganti dari membasu kaki. Pada saat kita melaksanakan wudhu, yang pertama, harus sudah berwudhu terlebih dahulu sebelum memakai sepatu itu. Yang kedua, sepatu itu harus yang tidak tembus air. Yang kedua, menutup mata kaki dengan sempurna. Bisa dipakai untuk berjalan kaki yang lama, ya Ustaz, ya. Yang jauh. Lalu kemudian ketika dia mau sholat, juga masih dalam keadaan memakai sepatu tersebut. Walaupun kadang ada yang nanya, Ustaz, emang boleh sholat pakai sepatu? Bukannya nginjek-nginjek lantai kotor? Paling begitu sih pertanyaannya. Ya sholatnya di luar, gak di masjid. Sholatnya di luar, bukan di masjid, ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin konteks ini bisa dipakai kalau lagi di hutan. Nanya-nya tadi lagi dia sebagai bikers. Oh, bikers. Lagi-lagi. Lagi turing. Lagi turing ke bukit-bukit. Ayo ke pegunungan kemana-mana. Lalu dia mau sholat, ya walaupun tampilan bikers, tapi sholat. Masya Allah. Ini namanya bikers sholat. Ini ada komunitas ini, gak sih? Ngerti syariah. Fakih juga dia. Masya Allah. Biker, sholat, fakih. Masya Allah. Baik-baik. Nah ini Ustaz, kita sudah habis semua ini. Sudah selesai semua pertanyaan dari para mahasiswa-mahasiswi di sini. Mohon kiranya Ustaz memberikan sedikit tausia untuk menutup acara di hari ini. Tausia dari saya, singkat saja. Mengutip sabda Rasulullah SAW, Siapa yang menelusuri suatu jalan, dia mencari dari jalan itu ilman, satu ilmu. Ilmu agama. Sesuatu yang dia tidak tahu, kemudian dia ikuti jalan itu, dia belajar, dia ngaji, dia kuliah. Dia berjemur panas-panas di bawah terik matahari untuk mendengarkan satu ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan nanti jalannya menuju ke dalam surga. Mau gak dimudahkan jalan ke surga? Mau. Maka kita menikmati terik panas matahari siang hari ini dalam rangka mencari ilmu. Semoga nanti di akhirat, Allah mudahkan jalan ke surga. Yang lain, yang lain masih lama ke surganya. Sudah pegang boarding pass, tapi gak dipanggil-panggil. Gitu. Kita gak pakai boarding pass, dicari malaikat. Eh kamu, ini cepat udah ditungguin, banyak orang ayo masuk ke surga. Nah begitu. Lebih cepat masuk surganya. Allah mudahkan jalannya dia ke surga tanpa security check, tanpa periksa metal detektor, tanpa apa dan sebagainya. Langsung, wah ditunggu-tunggu, ayo masuk langsung. Berangkat. Mudah. Sahalallahu lahu tariqan ila jana. Itu bagi siapa? Bagi Allah. Salaman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang menelusi suatu jalan untuk demi satu tujuannya, mencari ilmu agama. Biar dia tahu mana halal, mana haram, mana wajib, mana mubah, mana makru dan sebagainya. Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Semoga kita semuanya, termasuk orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga, tanpa melewati detektor tadi, ya Ustaz ya. tanpa melalui proses penghisapan amal. Amin ya Rabbal. Alamin. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasan hari ini. Semoga menginspirasi pada kita semuanya, memberikan pencerahan pada kita semuanya. Rasulullah s.a.w. bersabda, Mayuridillahu bikhairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang yang faqih, sebagai orang yang sangat memahami ilmu agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.